Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bima Dioktal Parisi dari kelas 12 MS3 Nama saya Ahsan Al-Hadi dari 12 MS2 Nama saya Muhammad Akhil Dundardi dari kelas 12 MS2 Sebagai generasi muda yang berintelektual dan berkreativitas tinggi Untuk mengisi waktu luang pada COVID-19 ini Kami berinisiatif untuk bisa membuka bisnis online Yaitu Risol.licious Bekla dalam video kali ini kami akan membuat risoles dengan beberapa foreign rasa Yaitu Original, Chicken Mushroom, dan Chicken Mayonnaise Untuk itu langsung saja kita menuju ke proses pembuatannya Sebelum memasuki langkah-langkah pembuatan risoles Kita harus mempersiapkan bahan-bahan dan alatnya terlebih dahulu Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat risoles adalah sebagai berikut Selanjutnya, alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat risoles adalah sebagai berikut Langkah pembuatan kulit risoles Langkah pertama, timbanglah tepung terigu sebanyak 300 gram Lalu masukkan 2 sendok makan tepung maizena Setengah sendok teh, gula, dan garam Hadurlah hingga rata Kemudian, masukkan air sebanyak 600 ml secara perlahan ke dalam adonan Lalu aduk adonan hingga cair Kemudian, masukkan 1 sendok makan mentega Lalu panaskan hingga cair Setelah itu, masukkan 2 sendok mentega cair ke dalam adonan Lalu aduk hingga rata Jangan lupa memasukkan 1 buah telur yang telah dikocok Lalu aduk hingga merata dalam adonan Setelah adonan merata, saringlah adonan tersebut agar tidak ada gumpalan tepung Kulit risoles siap untuk dimasak Langkah pembuatan isi Yang pertama, ungkaplah ayam lebih kurang 15 menit Selagi ayam diungkap, cucilah bahan-bahan yang akan digunakan Seperti wortel, buncis, bawang merah, bawang putih, kentang, dan jamur Selanjutnya, potonglah wortel dan kentang membentuk dadu Dan jangan lupa memotong jamur dan buncis Kemudian, irislah bawang putih dan bawang merah Selanjutnya, ambil ayam yang telah diungkap tadi Lalu suwir-suwir ayam tersebut Setelah itu, tumislah bawang merah dan bawang putih hingga harum Kemudian masukkan wortel, kentang, dan buncis secara bergantian Dan masak hingga lunak Lalu, masukkan susu dan maizena yang telah dilarunkan dalam air secara perlahan Masak hingga isi risoles matang hingga membentuk krimi Setelah matang, bagi isi risoles menjadi 3 bagian Lalu, ambil 1.3 bagian untuk original 1.3 bagian dicampur dengan ayam dan mayones Yang terakhir adalah 1.3 bagian yang dicampur dengan ayam ditambah jamur Maka, isian risoles siap digunakan Langkah-langkah pembuatan risoles Pertama, panaskan teflon dengan sedikit minyak Kemudian, ambil adonan kulit risoles cukupnya Lalu, tuangkan ke dalam teflon dan datarkan seperti kulit dumpia Setelah kering, angkat kulit risoles dan beri isi di bagian tepi Kemudian, lipat bagian kiri dan kanan ke arah dalam Lalu, gulung kulit risoles Culupkan risoles tadi ke dalam tepung cair Lalu, gulingkan ke tepung panir Ulangi langkah-langkah tadi hingga semua adonan habis Kemudian, panaskan minyak dengan api kecil Lalu, goreng risoles hingga matang Risoles pun siap dinikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!